Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Yulce yang telah mengantar kita. Saya harap sinyal cukup baik, suara cukup jelas. Kalau gambar sih enggak apa-apa. Saya mau mengucapkan pertama-tama selamat Pasca kepada kita semua. Yang masih dalam perjalanan masa Pasca. Kita tahu masa Pasca berjalan selama 50 hari sejak pada Raya Pasca yang lalu. Saya tergerak ingin bersharing dan juga sedikit menghantar kita semua dalam tema Iman akan kebangkitan Yesus. Karena yang kita merayakan sekarang ini adalah perayaan Pasca, misteri kebangkitan yang tidak terlepas tentu saja dari sengsara wafat dan kebangkitan yang kita sebut misteri Pasca. Nah, ini menjadi begitu penting dan kita dihantar dalam permenungan yang cukup panjang selama masa Pasca ini untuk sungguh masuk pada makna dan pesan Pasca itu sendiri. Tetapi ada sisi lain yang kita tidak bisa lupakan, itu didasarkan pada Iman. Nah, ini yang menarik, yang perlu kita sama-sama gali pada kesempatan ini di dalam masa Pasca ini. Santo Paulus mengatakan dalam suratnya, Jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Maka ada kaitan yang erat antara kebangkitan dan iman, iman dan kebangkitan. Mengapa? Karena semua orang mengalami zaman itu Yesus yang hadir, Yesus yang sengsara, Yesus yang wafat. Tapi siapa yang melihat Yesus bangkit? Nah, itu menjadi sesuatu yang akhirnya oleh sebagian orang juga disalahgunakan dengan berita-berita yang mengatakan Yesus dicuri, jenazahnya oleh para murid, dan seterusnya. Maka kaitan erat inilah yang mau kita sama-sama berdalam, supaya sebagai orang Kristiani, kita itu punya kekuatan pihak kita. Bukan berdasarkan kita melihat, tetapi ada iman di balik itu. Maka iman akan kebangkitan Yesus itu menjadi dasar. Saya membagi tiga bagian, yang pertama itu sumber dan pokok pusat iman kita, yang kedua arti kebangkitan, yang ketiga itu adalah iman itu sendiri. Saudara sekalian, sumber, pokok, pusat iman kita itu apa sebenarnya? Supaya kita itu tahu apa yang menjadi dasarnya. Itulah yang kita rayakan, yang menjadi puncak selunya dalam perayaan Pasca. Maka Pasca ini dipersiapkan cukup panjang dalam masa Prapasca, Raku-Abu dibuka. Dan Pasca ini berlanjut sampai Pantai Kosta. Ini perayaan yang sangat panjang dalam liturgi gereja. Kalau Natal disiapkan di masa Advent, 4 ini. Sedangkan Pasca itu panjang persiapannya. Karena disinilah inti iman kita bersumber, berpijak, dan akhirnya memancar. Kita tahu yang misteri Pasca itu misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan. Tiga peristiwa yang tidak bisa dipisahkan, yang menjadi satu rangkaian perayaan Pasca. Yang disebut, teri hari suci kalau Anda semua merayakan dalam kerja, Kamis Putih, Jumat Agu, Sabtu, Sepi, dan Vigili Pasca. Dan Minggu, semua dirangkum dalam Pesta Kebangkitan. Maka kita tahu Kamis Putih dibuka dengan tanda salib, tidak ditutup dengan berkat, Jumat tidak ada tanda salib apapun, baru Sabtu ditutup dengan berkat meriah pada wawah Pasca. Satu rangkaian perayaan. Dan ini saling berkaitan. Maka kita bisa mengerti mengapa masa Prapaskan itu panjang. Supaya orang masuk ke dalam misteri itu dan siap membaharui janji baktis. Yaitu, menyangkau setan dan meneguhkan iman akan Allah beribuka. Dan banyak orang dibaktis pada malam Pasca itu. Dan lalu ada satu minggu yang disebut Oktav Pasca, yang kita dengarkan setiap hari peristiwa penampakan-penampakan Tuhan. Penampakan tentu saja bermaksud untuk meneguhkan, menguatkan bahwa Yesus sungguh bangkit. Nah inilah secara singkat, kita tidak akan membahas tentang Pasca panjang lebar, karena kita akan mendengarkan setiap saat dalam homilia kebacaan kitab suci di gereja selama masa Pasca. Maka pusat dan sumber iman kita, pokok iman kita adalah pada misteri Pasca. Kita adalah orang-orang Pasca. walaupun hidup dalam kadang-kadang misteri Jum'at Aku. Maksudnya, kita adalah orang-orang kebangkitan, tapi kadang-kadang kita juga masih mengalami banyak tantangan dan pergulakan. Tapi kita melihat sudah dengan cara baru dalam terang kebangkitan. Seluruh kitab suci, perjanjian baru khususnya, ditulis dalam terang kebangkitan Tuhan. Dari situlah kita bisa merenungkan warta kabar gembira itu. Bagian kedua, saya ingin mengajak kita masuk pada sebenarnya apa arti kebangkitan. kebangkitan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus tentu saja. Kebangkitan itu kan hidup baru, hidup abadi, terang, yang sangat bertentangan dengan kematian dan kegelapan. Maka hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini, bahwa misah harian, Injilnya adalah percakapan Yesus dengan Nicodemus. Nicodemus orang Yahudi, di ahli Taurat, orang pemuka agama, dia datang kepada Yesus pada waktu malam. Itu gambaran dalam kegelapan. Dan di situ dia mulai bertanya. Tapi datang kepada Yesus itu sama saja, dia datang kepada terang. Dan Yesus membuka pikirannya dalam dialog itu tentang apa itu kelahiran baru, dibaptis dengan air dan roh, dan seterusnya. Bahwa dia diajak untuk masuk ke dalam hidup baru dan terang. Dan menarik sekali kalau kita merenungkan itu. Maka saudara sekalian, kebangkitan itu adalah hidup baru, cahaya, dan sukacita. Maka malam pasca adalah malam yang paling indah. Di mana perayaan dimulai dengan kegelapan, api baru diberkati, lilin pasca dinyalakan, prosesi masuk, semua lilin umat dinyalakan, sampai kemuliaan baru, semua lampu dihidupkan. Itulah terang hidup baru. Lalu kebangkitan sendiri, apakah ada buktinya? Orang sering bertanya, tidak buktinya. Saudara sekalian, kalau kita bicara bukti, itu berarti kita mengandalkan sisi manusia, melihat sendiri. Seperti pengalaman Thomas. Kalau kita dengarkan salah satu kisah penampakan, ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur, maksudnya untuk menjenguk kubur itu, kubur yang masih terkutuk dengan penjaga, tiba-tiba ada gempa bumi, dan malaikat mendorong batu dan membuka kubur itu dan kubur itu orso. Jadi sebenarnya, Yesus bangkit, tak ada yang melihat secara lahirnya. Tetapi warta kebangkitan itu dinyatakan karena kalau Yesus bangkit mulia, jelas kuburnya menjadi kosong. Jadi kita tidak membalik dengan mengatakan kubur kosong, maka Yesus bangkit. Bukan itu ya. Yesus bangkit, maka kuburnya menjadi kosong. Peristiwa kebangkitan itu peristiwa yang tidak melihat mata manusia. Dan Yesus bangkit sebagai Allah, sebagai pribadi dengan seluruh yang dia, dengan jiwa dan badannya, dan dia menunjukkan keilahnya. Inilah misteri kebangkitan. Untuk itulah Yesus meneguhkan para muridnya lewat penampakan-penampakan supaya mereka itu yakin. Karena para murid itu adalah orang-orang sederhana yang juga berproses dalam iman. Mereka up and down, jatuh dan bangun. Walaupun sudah didampingi, tapi kadang-kadang masih ada sisi manusia, di mana mereka juga meragukan itu. Karena pengharapan mereka kan berbeda. Maunya Yesus itu hebat, bisa menghancurkan penjajah, dan seterusnya itu tidak terjadi. Karena bukan itu maksud kedatangannya. Maka sebenarnya sekalian, penampakan-penampakan itu meneguhkan dan memberikan kepada mereka keyakinan. Dan setiap kali Yesus hadir, dia mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Itulah yang dibawa Yesus. Di tengah-tengah ketakutan para rasul yang mengurung diri di rumah, tetapi kepada mereka. Yesus sebagai terang kebangkitan itu menembus semua ruang dan wang. Maka saudara sekalian, poin yang paling penting di sini, kita tidak mencari bukti bukti lahirnya, tetapi pengalaman akan Yesus yang bangkit. Yesus ternyata tidak pernah meninggalkan para murid. Bahkan setelah kebangkitan, kematian kebangkitan, pun dia tetap hadir di tengah-tengah mereka setiap saat sampai akhirnya dia naik ke surga, roh kudus yang datang menawi dan mendampingi mereka, mendampingi kita semua. Maka pengalaman akan kebangkitan itu yang dialami para rasul dan yang dialami oleh orang-orang jemaat pertama, itulah yang menjadi pengalaman iman yang mereka wartakan. Sampai hari ini. Dan Yesus itu mempersiapkan para muridnya. Dan dia tahu para murid itu bukan malaikat yang bisa berubah ke itu saja. Perlu proses sampai sungguh mereka percaya dan akhirnya siap diutus. Kalau kita lihat proses perjalanan para rasul, itu menarik sekali. Misalnya dengan Petrus. Petrus itu, dia seorang rasul yang sederhana. Selama Yesus masih hidup, dia pernah juga begitu semangatnya bicara, sampai-sampai dia bilang, kau tidak boleh menderita. Yesus sempat menegur dia dengan mengatakan, ya lah kau Iblis. Iblis di dalam pikirannya, bukan Petrus itu Iblis. Kita juga sering dimasuki pikiran Iblis. Atau keinginan Iblis. Itulah yang harus disusir. Bukan manusianya, tapi Iblis yang harus disikirkan. Lalu menyangka Yesus. Tapi Petrus diberi kuasa untuk mengembalakan rumpah-rumpah. Maka kita akan dengar Injil di mana Yesus bangkit dan memanggil Petrus. Tiga kali dia bertanya, apakah kau mencintai aku? Ketika Petrus menjawab ia, Yesus bilang, gembalakan domba-dombaku. Nah ini menarik sekali, karena perutusan diberi hanya kepada orang yang mencintai Yesus. Kalau kita tidak mencintai Yesus, kita tidak mungkin bisa mengembalakan. Nanti domba-dombanya dipotong satu-satu. Jadi pertama dia tanya, kau mencintai aku? Ya, gembalakan domba-dombaku. Bukan domba-mu, ini domba-ku. Kamu gembalakan baik-baik. Ini umatku, bukan umatku. Gembalakan baik-baik. Maka para romo, pak rusko, dan semua pemimpin umat itu adalah gembala, mengembalakan punya Tuhan. Bukan punya romonya atau punya musuhnya. Tapi ini perutusan yang diberikan. Namun untuk itu, pertama-tama orang harus mencintai Yesus dulu. Maka itu yang ditanyakan. Nah setelah Yesus memberikan tugas perutusan itu, dia sudah beri sebelumnya, ketika dia bilang di atas batu karam ini, kami kudirikan jemaat di atas Petrus, Petra batu karam. Tapi nanti kita lihat dalam peristiwa hidupnya, Petrus juga masih bergulang. Sampai di kota Roma, pengenai penganiayaan mulai terjadi di mana-mana, dia mulai takut. Dan dia lari. Di pinggir kota Roma, dia bertemu dengan Yesus yang mengatakan, Quo fabis Petrus. Mau kemana engkau Petrus? Dia bilang, lah Tuhan mau kemana? Aku mau ke Roma untuk disalibkan kedua kali. Petrus terkejut. Dia terkejut karena dia merasa kembali mengkhianati Yesus. Maka dia kembali ke kota Roma, ditangkap dan disalibkan. Tapi dia bilang, saya tidak pantas disalibkan seperti Yesus, guruku. Maka dia minta salibnya diputar. Maka salib Petrus adalah salib kepala di bawah. Semua Rasul mati sebagai martir. Kecuali Yohanes yang mati di Pulau Patmos karena dia mendapat perutusan khusus. Dalam kitab wahyu kita baca, dikatakan, tuliskan semua yang kamu alami dan yang kamu lihat. Nah saudara sekalian, kebangkitan bukan masalah bukti, tetapi ini pengalaman. Pengalaman dan mengalami keadiran Tuhan yang juga mesti menjadi pengalaman kita masing-masing. Maka bagian ketiga yang saya ingat, yang ingin saya angkat ini adalah iman. Karena iman ini, kalau tidak kita punyai, semua menjadi sia-sia. Kita tahu di zaman sekarang iman ini sungguh bergolak dan ya mau gak mau, orang-orang juga kadang-kadang imannya lemah, bahkan ada juga yang mulai meninggalkan imannya. Seperti di negara-negara barat kita lihat, cukup banyak orang yang sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dan ini menjadi malapetaka tentu saja bagi hidupnya sendiri dan hidup dunia kita. iman itu percaya. Amin. Iman, amin dalam bahasa Arab itu kan ditulis sama. Jadi artinya iman itu sama dengan juga amin. Orang menyerahkan diri kepada Tuhan karena dia percaya. Bahkan setiap kali kita pergi ke Ekaristi, ke Misa, ketika Romo bilang tubuh Kristus, kita jawabnya amin. Bukan terima kasih, Romo. Bukan itu. Amin. Artinya, yes, saya setuju. Saya percaya. Maka lalu disantap. Sebenarnya kalau belum dijawab amin, tidak diberi itu. Jadi itu menunjukkan, yes, saya percaya. Amin. Itulah iman. Nah ketika kita mendengar kisah dua murid yang berlari ke kubur ketika wanita-wanita memberitahu bahwa Tuhan tidak ada lagi. Dan mereka berlari di kubur, kita lihat itu Petrus dan murid yang dikasih. Murid yang dikasih sampai duluan tidak masuk. Karena dia tahu Petrus itu yang lebih tua. Petrus sampai dan masuk. Petrus lihat-lihat aja. Murid itu masuk dan melihat kain kapan sudah terlipat dan dia percaya. Inilah iman. Jadi dia melihat saja kubur itu sudah kosong dengan kain dia percaya. Bukan karena dia melihat Yesus, tapi dia percaya akan peristiwa itu yang sudah pernah dikatakan Yesus sebelumnya. Nah itulah pengalaman. Pengalaman bersama Tuhan menghantar dia sampai pada iman dan kepercayaan. Lain dengan pengalaman Thomas yang meragukan karena dia ingin melihat dan menyentuh semua. Karena Thomas ini punya juga banyak pengalaman kecewaan. Dan kekecewaan itu membuat orang menutup, matanya jadi tertutup. Seperti ketika Maria Magdalena pergi ke kubur dan bertemu dengan malaikat yang bertanya, mengapa engkau menangis? Dia bilang, Tuhanku diambil orang. Dan dia keluar dari kubur. Yesus hadir. Yesus juga tanya, siapa yang kau cari? Dan mengapa kau menangis? Dia juga bilang, Tuhan ambil kasih tahu. Jadi kesedihan, ketakutan, kekhawatiran itu menutup mata kita sehingga kita tidak melihat kehadiran Tuhan. Baru ketika Yesus bilang, Maria, baru dia, oh ini suara yang saya kenal. Dia bilang, Rabu ini, guru, Nah disini kita belajar sebenarnya ketika kita berfokus pada penderitaan kita, kekhawatiran kita, ketakutan, permasalahan, itu kita sedang menutup mata kita pada kehadiran Tuhan yang ada di depan kita. Nah inilah saudara sekalian salah satu poin yang perlu kita sadari. Kita tidak melihat Tuhan dengan mata jasman. tapi kita melihat Tuhan dengan mata iman kita. Santo Anselmus mengatakan, saya tidak berusaha mengerti untuk percaya. Melainkan saya percaya supaya saya bisa mengerti. percaya supaya saya bisa mengerti. Saya percaya bahwa jika saya tidak akan mengerti. Jadi saudara sekalian saya tidak berusaha mengerti. understanding semua dijelaskan tetapi untuk bisa percaya. Tapi pertama-tama saya percaya supaya saya bisa mengerti. Iman atau kepercaya itu akhirnya membuka semua tabir. Dan kita mengerti siapakah Yesus itu. Iman itu kan ada dua sisi ya. Pengetahuan iman dan pengalaman iman. Kalau pengetahuan itu kan banyak. Kita bisa baca buku-buku semua. Buku tentang kebakitan, buku tentang penampakan, buku tentang Yesus semua. Ditulis banyak sekali. Anda bisa membaca kitab suci, katekismus gereja katolik, dan macam-macam. Tapi itu berhenti pada pengetahuan. Kita harus sampai pada pengalaman iman, kehadiran Tuhan. Nah kalau kita punya iman dan pengalaman kehadiran Tuhan, maka kita bisa membaca semua dengan terang iman dan kita dipercaya. Maka saudara sekalian, ini penting. Pentingnya pengalaman iman, supaya kita semakin mampu mengalami Kristus yang bangkit. kebangkitan sekali lagi bukan masalah melihat. Kebangkitan ini berkaitan terat dengan iman kepercayaan kita. Karena kita mengalami sampai hari ini, Kristus itu sungguh hadir di dalam hidup kita. Coba Anda renungkan hal-hal sederhana dalam hidup Anda. Nafas kehidupan, rezeki, orang-orang baik di sekitar, keluarga, tapi juga di tengah pergulakan, tantangan ketika sakit, di situ kita mengalami Tuhan ada bersama saya. Asalkan kita tidak berfokus melulu pada keberitaan, sakit, masalah, kekhawatiran, dan semuanya. Karena kalau itu mendominasi, maka Tuhan kita berubah. Fokus kita berubah. Dan kita di sini disadarkan, beriman itu tidak sekali jadi. Sebuah proses yang tadi saya katakan. Maka misteri kebangkitan Yesus ini menjadi semacam sebuah proses lahirnya iman bagi para rasul. Iman mereka semakin dikuatkan dalam peristiwa kebangkitan, dan nanti dalam peristiwa turunnya roh kudus. Kita itu semua-semua harus bersyukur, karena kita diberi roh kudus yang memampukan kita sebenarnya untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan akhirnya percaya. Iman itu dan kepercayaan itu karena roh kudus memampukan kita yang hadir di dalam diri kita. Kadang-kadang orang menjadi katolik atau dibaptis, tidak berarti dia 100% sudah beriman dan percaya. Tapi dari situlah pelan-pelan berkembang. Ketika Anda menikah, menerima sakramen pernikahan, apakah Anda sudah cinta 100% kepada pasangan Anda? Kalau Anda katakan iya, saya nggak percaya. 100% itu akan terjadi dalam proses perjalanan. Ketika Anda merekam pesta vera, pesta emas, di situ itulah cinta itu semakin menjadi padat dan sempurna. Maka ketika pernikahan terjadi, walaupun dikatakan dunia mirip kita berdua, yang lain, ompras, seterusnya, itu mulai terjadi kerikil, tantangan. Itulah kita sedang ditempa dalam mencintai. Sama dengan hidup beriman, kita ini ditempa setiap saat dalam kepercayaan kepada Tuhan. Kadang kita meragukan. Kadang terjadi krisis iman. Kadang menjadi kering. Itu dihadapi. Namun di situ kita disadarkan Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Sebuah lagu mengatakan Tuhan itu sejauh doa. Artinya apa? Kalau jarang berdoa, ya jarang jauhlah Tuhan. Kalau Anda rutin berdoa, rajin berdoa, itulah kedekatan. Doa itu tidak perlu pakai jam-jam. Doa itu sebenarnya setiap saat. Dalam sebuah buku yang dikatakan doa tak kunjung putus. Tidur kita berdoa, dan setiap saat kita bisa berdoa. Doa tidak perlu panjang lebar. Karena Tuhan pusing kalau mendengarkan kepanjangan doanya. Tetapi kita berdoa. Itu seperti berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah kekuatan. Dan doa ini menjadi kuat. Karena iman kita menjadi dasar. Maka segera sekalian, pengalaman akan kebangkitan ini menjadi peneguhan iman para rasu yang sudah ditanam oleh Yesus. Dan selanjutnya ketika mereka sudah kuat, mereka diutus. Kita sebenarnya mengalami yang bersama. Kita diutus. Tuhan mengutus kita bukan karena kita sudah super power. Tapi Tuhan mengutus kita juga dengan kelemahan kita. Tetapi Dia memberikan kekuatan roh ibu sedari menyertai kita. Maka sudah sekalian, sekarang ini kalau kita dengar kitab suci, dalam Ekar Sisi, bacaan pertama semua dari kisah para rasu. Bagaimana para rasu itu luar biasa berani bersaksi seperti bacaan pada kami sepatu ini. Mereka di penjara, lalu dilepaskan, pergi ke Kenisa, mulai berkorba lagi, ditangkap lagi. Dan mereka bilang, kamu kok berani-beraninya mewartakan tentang itu orang Yesus itu? Dia bilang, kami mewartakan apa yang Tuhan katakan, bukan manusia. Kami taat kepada Tuhan, bukan otoritas manusia. Kata Petrus. Keberanian itu muncul karena kepercayaan, karena iman, yang juga menghantar banyak para martir kita mati di bumi. Karena mereka punya iman. Tidak ada orang mati konyol sia-sia kalau tidak punya kekuatan. Maka saudara sekalian, iman kita adalah iman yang hidup, yang dinamis, yang bergerak, yang selalu maju ke depan. Itulah yang kita selalu hidupi. Karena kita beriman pada misteri pasca. Kebangkitan menjadi bagian iman kita yang tak terpisahkan. Nah saudara sekalian, jadikanlah ini pengalaman harian. Jadi ini bukan sesuatu yang harus susah-susah, dipikirkan terus. Tidak cukup dipikirkan, dialami, dihidupi. Karena hidup kita inilah peristiwa kehidupan terus-menerus. Bahkan saya mengundang kita semua, setiap kali kita berdoa atau membaca kitab suci, bahkan merenungkan hidup kita, lakukanlah itu dengan kepercayaan Tuhan menyertai kita. Karena kalau kita berdoa seperti kereta api itu enggak ada isinya dulu. Doa cepat-cepat, doa itu harus di-taste kata-katanya. Bapak kami yang ada di surga, apa maksudnya? Itu renungkan setiap kali kita berdoa. Karena itu adalah ungkapan iman kita. Begitupun ketika kita bangun pagi, mau tidur, mengalami pusing, ditantot, itu juga kita bawa. Tidak ada bantuan. Tapi kalau kita akrab, itu menjadi berbeda hidup kita. Kalau kita menjauh, itu menjadi lebih kering. Dan komplain, mengeluhnya lebih banyak. Mintanya lebih banyak lagi. Jadi seperti pengumis jadinya kita. Bersyukurnya kurang, mintanya kebanyakan. Oleh sebab itulah, mari kita masa pasca ini adalah kesempatan baik. Kembali kita segarkan iman kita, kita perbaru iman kita, kita perdalam lagi di tengah-tengah tantangan pandemi yang belum selesai-selesai, permasalahan hidup, mungkin juga masalah politik, kekerasan di situ kita diundang. Duk in autum, masuk lebih dalam, ke dalam iman kita, kan Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita. Maka saudara sekalian, iman akan kebangkitan menjadi kekuatan kita. Kebangkitan kita hayati sebagai kekuatan iman kita. Iman akan misteri pasca, sengsara, wafat, dan kebangkitan satu kesatuan yang menguatkan kita. Maka, apa kata Paus yang saya kutip pertama tadi, jika Yesus Kristus tidak bangkit, sia-sialah umat kita. Karena kebangkitan memahkupai seluruhnya, dan itulah ini, kekuatan bagi iman kita. Ingatlah pokok iman dan sumber yang menjadi kekuatan kita, dan kebangkitan menjadi hidup baru. Selanjutnya, pengalaman akan Yesus yang hadir, Tuhan yang menyertai pengalaman iman itulah yang menegukkan dalam perjalanan hidup kita sampai hari ini. Jatuh dan bangun itu adalah dinamika, tetapi tidak berarti semuanya habis dan selesai di situ. Jangan pernah menyerah karena roh kudus sudah menyertai kita. Maka hari-hari mendatang, kita akan mendengarkan bagaimana roh kudus itu dicurahkan, disertai, sampai akhirnya kita nanti menyiapkan diri dalam Novena Pante Kosta dan Perayaan Pante Kosta sebagai perayaan yang menyegarkan kembang penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Setelah sekalian, maka dengan permenungan ini, iman akan kebangkitan Yesus, saya sebenarnya mau membagikan bagaimana kita mampu untuk menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Dia sudah hadir, tetapi kita kadang-kadang tidak melihat kehadirannya secara mata iman. Maka kita hadirkan dia di dalam hidup kita lewat pengalaman harian yang sederhana. Karena pengalaman harian ini mesti kita angkat menjadi pengalaman iman akan Tuhan. Pengalaman iman akan Tuhan, itulah yang akan meneguhkan kita. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mulia, yang menyertai kita sampai hari ini. Ini beberapa catatan yang saya ingin sampaikan dan yang telah saya sampaikan. Dan ingatlah tadi kata-kata Sampu Al-Semus, saya tidak berusaha untuk mengerti semuanya supaya saya percaya, tetapi saya percaya supaya saya bisa mengerti semuanya. Imanlah yang membuka tabirah. Maka setiap kali Yesus menyembuhkan, pertama dia bertanya, saya sudah pernah katakan, apakah kamu percaya? Ya, begitu dia bilang, ya percaya sembuh lagi. Jadi bukan sembuh dulu dan baru percaya, tapi percaya membawa kesimpulan. Nah kita mintanya sembuh, minta ini, minta itu. Itu tanda kita kurang percaya. Saya percaya Tuhan menyertai dan memberikan apa saja. Nah itulah yang membawa kita pada penyembuhan, pada permasalahan yang bisa kita atasi. Mari kita coba rubah cara pandang kita. Saya percaya, saya beriman, dan semuanya akan diberikan kepada saya. Seperti kata Santo Faustina, Yesus engkau lah andalah lebih. Yesus ufau toki. Baik, saudara sekalian, saya kembalikan kepada Ibu Dr. Yulcel. Semoga ini sedikit membangun suport di tecnic. Terima kasih.